Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar yes yes ok Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai perkembang biakan hewan Tujuan pembelajarannya adalah Dengan menyimak materi yang akan ibu sampaikan nanti Kalian dapat mengklasifikasi perkembang biakan hewan secara generatif Lalu tujuan pembelajaran berikutnya adalah Dengan menyimak video kalian dapat Menyebutkan proses perkembang biakan secara vegetatif pada hewan Pada pertemuan sebelumnya Kita telah mempelajari perkembang biakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif Nah untuk kali ini perkembang biakannya pada hewan secara generatif dan vegetatif Nah untuk memperjelas materi kita Marilah kita simak video yang akan ibu sampaikan berikut ini Sebelum kita mulai pembelajaran Kita lihat terlebih dahulu peta konsep berikut Pembahasan kita kali ini adalah Perkembang biakan hewan secara generatif atau kawin Dan vegetatif atau tidak kawin Perkembang biakan hewan secara generatif Perkembang biakan generatif pada hewan adalah Perkembang biakan yang dilakukan melalui proses pembuahan atau fertilisasi Yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Hasil pembuahan tersebut akan menghasilkan keturunan baru yang sama dengan induknya Perkembang biakan secara generatif dilakukan dengan 3 cara Yaitu Yang pertama adalah bertelur atau ovipar Peleburan sel kelamin jantan yaitu sel sperma Dengan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum Menghasilkan zigot Berkembang menjadi embryo Lalu menjadi individu baru yang berkembang di dalam cakang telur Embryo akan mulai tumbuh dan berkembang di dalam cakang telur Di dalam cakang telur tersedia nutrisi atau cadangan makanan Yang siap dikonsumsi oleh embryo Pembuahan pada hewan ovipar dibagi menjadi 2 kategori Yaitu Pembuahan internal Yaitu proses pembuahan ovum oleh sperma Yang terjadi di dalam tubuh induk betina Contoh hewannya adalah Ayam Burung Penyu Pembuahan eksternal Yaitu proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina Contoh hewannya adalah Ikan Katak Ular kobra Beberapa ciri hewan ovipar antara lain Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga Yang kedua beranak atau melahirkan atau disebut juga dengan vivipar Peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina menghasilkan zigot berkembang menjadi embryo Lalu menjadi individu baru yang berkembang di dalam rahim Embryo tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina Selama di dalam kandungan Embryo tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui placenta Contoh hewannya adalah Kambing Harimau Kucing Paus Beberapa ciri-ciri hewan vivipar antara lain Memiliki kelenjar susu Memiliki daun telinga Memiliki tubuh yang dilindungi oleh rambut Yang ketiga bertelur dan melahirkan Atau disebut juga dengan ovovivipar Meleburnya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina menghasilkan zigot Berkembang menjadi embryo Lalu menjadi individu baru Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua jenis perkembang biakan Setelah terjadi pembuahan Embryo yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur Sedikit mirip dengan ovovivipar Namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya Melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas Setelah menetas Anakan akan dilahirkan oleh hewan betina Contoh hewannya adalah Ikan hiu Kuda laut Platipus Ikan pari Beberapa jenis ular Di sini ibu tampilkan ular sanca Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembang biakan hewan secara vegetatif Perkembang biakan vegetatif pada hewan adalah Perkembang biakan tanpa melalui proses pembuahan atau fertilisasi sel telur atau ovoviv oleh sel sperma Perkembang biakan vegetatif pada hewan dilakukan dengan cara Yang pertama adalah pembentukan tunas Contohnya Hidra dan anemon laut Tunas hidra tumbuh pada tubuh induk hidra Tunas tersebut mirip dengan induknya Ketika tunas tersebut sudah hidup mandiri Tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya Ini adalah gambar dari hidra Ini adalah foto asli dari hidra Nah ini adalah anemon laut Yaitu tempat hidupnya ikan Nah disini ibu akan menampilkan video dari hidra Nah itu adalah tunas yang akan memisahkan diri Yang kedua adalah fragmentasi Contohnya planaria atau cacing pipih Nah seperti ini skemanya Fragmentasi adalah cara perkembang biakan Dengan pemisahan atau memutuskan diri menjadi dua bagian atau lebih Masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut Dapat tumbuh menjadi individu baru Silahkan ya nak Kalian perhatikan Dan simak video berikut Untuk menunjukkan kekuatan supernya Saya harus menampilkan klip yang lumayan sadis disini Oke jangan khawatir Gak apa-apa Serius Yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah Membagi planaria atau cacing pipih menjadi empat bagian Perhatikan ya Ini tidak akan menyakitkan mereka Apalagi membunuh mereka Bagi kebanyakan hewan Ini adalah game over It's dead Maksud saya Ini hanyalah gumpalan daging Tanpa kepala Dan tanpa ekor Tapi coba kita lihat Kita dapat melihat di bawah mikroskop Bahwa dalam semalam Lukanya telah sembuh Oke Mungkin kita juga bisa sembuh dari luka potong Meskipun lebih lambat Tapi kemudian Hewan ini mulai bergenerasi Menumbuhkan jaringan baru Bagian putih ini Disebut blastema Ini adalah keadaan mereka seminggu kemudian Lihat bintik-bintik kecil itu Bintik itu adalah mata baru Yang tumbuh dari awal Tetapi masih terlihat Seperti gumpalan Di hari ke-12 Mereka mulai terlihat normal Seperti pelanari Ia menumbuhkan kepala Yang baru Serta ekor yang baru Dan Ia juga melakukan Hal-hal yang biasa dilakukan Seperti ee Itu karena Salah satu organ pertama Yang ditumbuhkan kembali Adalah tabung yang disebut pharynx Yang merupakan saluran masuk Dan keluarnya makanan Sekarang mereka sudah bisa makan Dengan cara menyedot Mereka sedang makan hati sapi Yang disediakan oleh para ilmuwan Setelah 3 minggu Semua terlihat sangat normal Dari seekor pelanaria Kita mendapatkan 4 ekor Nah itu ya Tadi Kita lihat percobaan yang dilakukan oleh peneliti Mengenai Pelanaria atau cacing pipi Nah dari potongan tadi Sudah tumbuh menjadi individu baru Potongan 4 potongan tersebut Menjadi individu baru Selanjutnya yang ketiga adalah Membelah diri Contohnya amuba dan paramesium Tubuh amuba secara perlahan Akan membelah menjadi 2 bagian 2 bagian yang terpisah Masing-masing memiliki Bagian-bagian tubuh yang sama Yaitu Inti sel dan cairan sel Setiap bagian dapat tumbuh Menjadi individu baru Ini adalah contoh dari Amuba Yang kedua paramesium Nah marilah kita simak video Proses pembelahan diri Pada paramesium Perhatikan ya anak Ini masih satu bagian Nah lama-kelamaan dia akan membelah Ya Nah seperti itu proses membelah dirinya Dan yang terakhir adalah Partenogenesis Contohnya adalah Komodo Partenogenesis merupakan Cara perkembang biakan hewan Tanpa melalui proses pembuahan Misalnya ketika hewan betina Tidak menemukan pasangan hewan jantan Dalam waktu yang lama Dalam kondisi demikian Komodo akan mengalami Partenogenesis Nah kalian telah menyimak video yang telah ibu berikan tadi kan Ya bagaimana Apakah kalian paham Apa saja yang kalian pelajari Baiklah Nah ibu mau bertanya ya Untuk hewan ini Bagaimana cara perkembang biakannya Ya betul sekali Secara Gaderatif Yaitu secara Ovovivipar Atau Bertelur dan beranak Nah kita lihat lagi ya Contoh hewan berikut Nah kalau hewannya ini Ya betul Secara Bertelur Nah Bagaimana anak-anak Kalian sudah paham kan Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah Perkembang biakan hewan Terdiri dari dua cara Yaitu Secara generatif Dan secara vegetatif Secara generatif meliputi Yang pertama Ovovivipar Atau bertelur Yang kedua Vivipar Atau beranak Dan yang ketiga adalah Ovovivipar Bertelur Dan beranak Sedangkan Yang secara vegetatif Terdiri dari Yang pertama Dengan tunas Yang kedua Fragmentasi Yang ketiga Membelah diri Dan yang keempat adalah Partenogenesis Untuk memperdalam materi Ibu akan memberikan evaluasi Yang ada di Google Form Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya Terima kasih Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat Ibu tutup pembelajaran ini Dengan membaca Hamdallah Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!